What's up, it's cool fans, folks, back to Time Out! Udah bener-bener kosong malah sih, guys. Jadi, man, 3 more days di Seattle sebelum 4 good ke Jakarta. Aduh, makes feeling sih antara nervous dan juga excited. Excited-nya sih akhirnya tinggal di Indonesia lagi untuk ngeliput basket lokal. Jadi doain aja, guys. Semoga semuanya acara ataupun juga proses pindahnya nih lancar semua sampai Jakarta. Amin! Ya, materi kelas hari ini, of course, gue bikin Time Out karena Dennis Studer balik lagi ke Lakers. Kita akan bahas tuh kira-kira apakah ada pengaruhnya atau enggak tuh Dennis Studer masuk ke Lakers tahun ini. Ya, nanti kita akan bahas itu semua di Time Out hari ini. Tapi sebelum itu, of course, gue mau say thank you banget ke semuanya yang sudah support konten gue. Kemalian ini liputan Derek Michael di Grand Canyon University. Gila, yang nonton banyak banget sih dan juga yang jadi member makin banyak di channel ini. So, once again, really appreciate the support. Special thank you untuk Derek Michael dan juga GCU yang sudah mau diliput. Berbaik hati banget mereka ini. And of course, special thank you ke bokap gue yang sudah made it happen. Sudah membelikan tiket pesawat dan juga hotel kemarin untuk ke Phoenix. So, I really appreciate that too. And of course, ya, untuk members gue, gue mau ingetin aja bahwa jangan lupa untuk connect your Discord account ke YouTube account kalian. Agar kalian bisa masuk ke Discord kita yang eksklusif hanya untuk member aja. Karena itu satu-satu caranya untuk bisa masuk sih. Jadi, make sure you guys do that. And yeah, once again, just wanna say thank you so much ke semuanya. Semoga gue ke depannya pun masih bisa provide exclusive content yang seru-seru untuk kalian semua. Amin. Kalau gitu, kita akan masuk ke comment of the day hari ini. Comment of the day hari ini, actually, gue skip dulu. Karena kemarin komennya dikit banget di time-out yang kemarin. Nggak nemu komen yang seru. Dan kalau gitu, kita akan masuk ke Rock and Troll. Of course, kita akan nge-troll outfit-nya Kyle Kuzma di New York Fashion Week. I don't get fashion week anymore, man. Kayaknya mereka bikin baju yang viral aja sih. Bukan baju yang bagus lagi sekarang ini ya. Karena, man, this kind of outfit doesn't make you look good, man. Dan ini kayak Montclair Octopus Edition. Yes, man. Ini udah kayak octopus banget sih bajunya sih. Aduh, Kuzma. Kuzma, kasihan banget lagi. Pas lagi mau turun tangga juga dia harus angkat dulu itu jaketnya. Jadi ribet banget, guys. And ya, yang belakangnya Kuzma lebih ancur lagi sih. Kalau kalian perhatiin yang baju outfit kedua itu makin nggak ngerti banget sih. Tapi ini sangat pantas untuk di-troll ya, guys. Dan ya, sebelum kita masuk ke materi utama kelas hari ini pun, gue mau share dua video slam dunk yang keren banget dari pemain-pemain muda di Indonesia. Yang pertama, of course, gue mau kasih special shout-out kepada Fikran Fatah. Ini dari Bandu with a poster dunk. Oh my God. This is probably the first legit poster dunk oleh anak Indonesia yang gue pernah lihat sih. Ataupun juga belum profesional lah ya. Damn, sayang aja sih. Nggak ada yang on his head. Artinya temen-temennya langsung begini semua main tuh di bench ya. Tapi, man, what a nice dunk dong from Fikran. Karena gue udah ngobrol sama dia beberapa kali, tapi belum sempet untuk nonton dia sih. Semoga nanti bulan depan lah. Semoga bulan depan gue bisa nonton Fikran lah ya. Yang kedua, dari Bali. Dari DBL Bali. Ini ada Cody Liarta. Ini with a breakaway dunk in DBL Bali. Ini bisa jadi a very interesting prospect sih untuk tim Nas kita. Dia tingginya 197 cm. Masih 17 tahun. Kayaknya campuran dengan... Ada campuran Kanadanya juga. Very strong. Very big. Walaupun gamenya menurut gue masih agak raw. Offensive skillnya masih agak raw. Tapi, kuat banget sih untuk rebound sih. Dia kok hala game terakhirnya itu dia 17 rebound kemarin ini. Yang gue suka dari dia adalah dia berani dribble. Dia berani dribble. Itu susah lu nyalinya untuk pemain-pemain besar untuk dribble. And of course, instinct passingnya juga cukup bagus sih. Dia bisa beberapa kali gue liat bisa passing yang bagus. Walaupun temennya finishingnya belum pas banget. Tapi dia passingnya udah bagus dan untuk bisa create an opportunity untuk temennya nge-score. Jadi, main shoutout to Cody Liarta. Of course. Jadi, itu dua pemain yang pemain ini menurut gue menarik perhatian kita semua lah di sosmed. Jadi, just wanna give them a special shoutout sih. We all should keep an eye on them sih. Untuk perkembangan mereka ke depannya. Kalau gitu, kita langsung masuk ke materi utama kelas kita hari ini. Of course, Dennis Schroeder akhirnya resmi kembali lagi ke Los Angeles Lakers. Bleach Report parah sih. Mereka sih membuka luka lama lagi sih. Pakai ditulisin loh. Kalau dia fumble the bag. Extension 84 juta-nya dulu gak diambil. Sekarang, dia discount banget harganya. Discount hanya 2 juta, 64 US dollar. 2,64... Sorry, gue mau ngomongin bener. 2,64 juta US dollar untuk satu musim. So, this is a minimum veteran. Schroeder kabarnya juga menolak tawaran dari Phoenix Suns dan juga Toronto Raptors. Dia kayak ada bad blood setelah kalah sama Phoenix Suns di playoff. Dua tahun yang lalu. And of course juga dia sempat berantem. Waktu main sama Lakers. Belawan si Toronto Raptors. Tapi, ya dia ini lakukan demi reuni dengan LeBron James. Yang dia udah kode-kode dari beberapa bulan yang lalu. Lewat Instagram post-nya. And of course juga Darvin Ham yang dulu merupakan assistant coach di Atlanta Hawks. Saat Schroeder main di sana. LeBron sangat happy. Dia saat lagi Schroeder sudah bilang akan kembali ke Lakers. Dia langsung insta story. Bilang, you know, happy to have him back. And of course LFG. LFG. Dua koma enam juta. Of course a big steal. Untuk losses Lakers. Considering si Schroeder ini lagi jauh banget mainnya di Eurobasket sekarang ini untuk Jerman. Walaupun hari ini mereka kalah dari Spain. Tapi Schroeder super performance dengan 30 poin dan juga 8 asis. Waktu lawan Greece. Dia juga unstoppable dengan 26 poin dan juga 8 asis. Lakers beruntung banget sih. Beruntung banget mereka dapet pemain yang average 21,6 poin per game selama Eurobasket dengan kontrak veteran minimum. Dia dulu sebenernya mainnya bagus sih untuk Lakers. Kalau hal 15,4 poin per game waktu sama Lakers. Dia juga played really well alongside LeBron James menurut gue. Defense-nya juga bagus menurut gue. Dengan shoulder waktu main di Lakers. Cuma memang dia sayurnya pas kong halnya game kelima ya. Playoff ya lawan Phoenix Suns. Dimana dia nembaknya 0-9. Dan kayaknya gue ada di game itu sih. I think I was a witness of that game. Ya Schroeder bisa main role-nya lagi sih menurut gue nanti bersama Lakers. Dia akan provide scoring dan juga defense nanti dari bench-nya Los Angeles Lakers menurut gue. Tapi sekarang guard-nya Lakers ini sangat loaded ya. Ada Pat Beth yang udah living like a Hollywood star. Kalau liat videonya online lagi birthday party-nya dia. Belum menikmati hidupnya Los Angeles dia ya. Ya Pat Beth. Russell Westbrook of course gue gak boleh lupa. Dennis Trudeau. Kendrick Nunn yang gue gak tau udah sembuh atau belum sampai sekarang jujur aja. Lonnie Walker and of course ada Austin Reeves juga sebagai shooting guard nantinya di Los Angeles Lakers. And LeBron juga boleh dibilang dia juga seorang guard. Karena most likely he will have the ball most of the time in his hands nantinya. Dia akan jadi playmaker juga untuk Lakers. Gak tau ya. Kok feeling gue masih kuat? Russell Westbrook ini kayaknya udah gone nih. Kayaknya udah setelah si Dennis Trudeau dateng ini. Menurut gue ini jadi pertanda. Tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu waktu aja kapan Russell Westbrook dipindahkan dari Lakers. Itu menurut gue sih menghitung hari. Walaupun gue tau memang Westbrook garinya 47 juta US dollars. Lalu juga susah untuk mindahin dia karena salary-nya dia cukup besar. Dan ini merupakan tahun terakhir ya. Tau gue di Lakers. Tahun depan dia akan jadi seorang free agent. Yang artinya next season Lakers itu bisa mendatangkan seorang max player lagi. Ya mungkin Kylie Irving. You never know. Dan ya mereka bisa NM. Kalo mereka juga gak trade si Russell Westbrook. They can keep their assets. Yaitu first round pick untuk tahun 2027 dan tahun 2029. Tapi gue tau athletics dan athletics dan juga semua media-media bilang. Wah gak mungkin lah ditreat lah. Gak mungkin ditreat lah. Karena ya Lakers gak mau kehilangan asetnya. Dan mereka mungkin mau coba Russell Westbrook sekali lagi gitu. Apakah Russell Westbrook udah beneran berubah atau belum. Dan mungkin bisa diatur atau gak sama Darvin Ham. Tapi menurut gue kok dengan spekulasi kalo Westbrook mau jadi off the bench. Mungkin bisa aja off the bench katanya kan. Jadi menurut gue ego-nya dia akan tersakiti sekali kalo dia akan jadi bench player nantinya. Ataupun juga coming off the bench. Jadi menurut gue. Ini udah cara mungkin pelan-pelan bilang Russell Westbrook harus pindah kali ya. Tim lain mungkin tuh cara pelan-pelan sih. Karena gila men. Itu calon Hall of Famer men. Itu pemegang triple-double record terbanyak gitu. Menurut gue gak sopan lah. Kalo dia jadi coming off the bench. Menurut gue juga he still really good. Russell Westbrook kecuali defense ya. Defense ya bapuk. Defense sayur sih. Tapi. Oh man I don't think it's gonna happen with Brody. I mean I don't think he wants to come off the bench. Menurut gue akan susah banget. So. Gue percaya tampaknya Lakers akan mencoba bikin deal sama Utah Jazz ini terjadi sih. Kita tau lah gosipnya udah for a few weeks now. Lakers pengen Jordan Clarkson, pengen Boyan, Bogdanovic. And probably now they want Malik Bisley as well. Which is gila sih kalo mereka dapet 3 pemain itu. Mega Kubia Contender. They could be a contender if they could get those 3 players. Ya. Karena itu akan mempertajam dan juga memperbaiki kelemahannya mereka. Yaitu 3 point shots. Karena. Kalo gue bilang dengan hadirnya Schroeder. Ini B aja sih menurut gue sih. B aja gak. It's not gonna make a big difference. Walaupun gue tau. Ya. FIBA Schroeder is really good right now. Dia beneran killing it in Eurobasket. Tapi of course NBA is different. As you guys know. Kalo menurut gue datengnya Schroeder. I think Lakers masih di. Kalo gue ekspektasi mereka seat nomor 7-9 sih masih sih. They could be in the plane tournament next season gitu loh. Karena. Ya. West juga berat bos. West juga gak mudah sih saingannya. Menurut gue jadi. Ya. Kalo mereka bisa dapet trio Jazz ini. I think they could compete untuk top 3. Ataupun juga top 5 di Western Conference. Itu menurut gue sih. Jadi gue penasaran pendapat kalian. Kalo menurut kalian hadirnya Schroeder. Apakah akan membuat perbedaan yang besar untuk Lakers atau tidak. Kalian bisa tulis di comment section di bawah. Karena ya Schroeder sih juga. Ya Schroeder-Schroeder aja sih menurut gue sih. B.A. aja sih gak akan yang bener-bener meng-upgrade Lakers banget sih menurut gue sih. Jadi itu adalah pendapat saya tentang masukin Schroeder sih. Karena. Masih B.A. aja. Masih kumpulan sih Lakers sih. Masih kurang. Masih kurang banyak senjata aja menurut gue sih. Kedepannya. No. Pat Beth masuk. Tapi juga menurut gue Pat Beth juga not the solution lah for the Lakers. Itu. Itu aja lah gue ngomongin. Oke. Oke. Of course kemarinnya beberapa orang yang memberikan saran gue untuk membahas Eurobasket. Tapi jujur karena gue lagi sibuk pindahan juga siang-siang gitu. Ngangkat-ngangkat bareng. Gak sempet nonton Eurobasket sama sekali. Gue pun juga gak dapet hype-nya jujur aja. Tapi. Of course. Gue harus bahas upset terbesar kemarin ini. Ya. Slovenia kalah dengan Polandia guys. Gila sih. Polandia sih gokil sih. Tapi. Setelah penampilan yang luar biasa oleh Polandia. Bisa upset Slovenia dan juga Luka Doncic. Waduh. Mereka hari ini cukur habis guys sama Perancis. Dengan skor 95-54. Defensa Perancis sih gak kendor sama sekali sih menurut gue hari ini. And Polandia menurut gue ya. They just have no more energy. No more juice. Setelah ada history queen over Slovenia. Yabusele. Udah jago ya. Sejak dulu di Celtics dan juga harap udah gak ada NBA lagi. Dia jadi top scorer sekarang untuk Perancis. Dengan 22 poin. And of course Okobo dan Fonier. Masing-masing 10 poin. Dan pelatih fisiknya Fonier. Sudah hadir di Indonesia sekarang. Dia menjadi pelatih fisik barunya. Team national Indonesia. Which is good though. We need it. I think we need it. I think pemain nasional kita perlu sih. Dibantai sama pelatih dari luar negeri sih. Biar mereka fisiknya makin bagus. Dan juga makin bagus otot-otot sih. Jadi. Very happy with that move though. That is a great move menurut gue. Dan. Ya. Ngomongin Perancis. Tadi lagi. Perancis akan ketemu Spanyol. Of course. Di finals gue sampe lupa. Catatan gue. Tapi ya pasti. Spanyol juga gokil sih. Gak ada Rubio. Udah gak ada Gasol Brothers. Ini udah era yang baru. Untuk negaranya mereka. Tapi. They're still good. Ini gak ada Ibaka juga ya. Gak ada Ibaka. Gak ada Mirotic. Gak ada Navarro. Navarro udah gak ada sih. Calderon. Siapa lagi ya. Sergei Yul juga gak ada kan. Gila sih. Tapi mereka masih bisa nyampe ke final loh. Di Euro Basket sih. Ini. Menunjukkan seberapa dominasinya Spanyol masih sih. Dan of course mereka punya. Pelatih. Yang merupakan Pat Riley-nya Eropa sih. Menurut gue. Kayaknya mirip banget sama Pat Riley sih. Yaitu. Sergio Scariolo. Bener gak ya gue namanya? Bener lah ya. And ya. Spanyol. Hari ini mengalahkan German. Dengan skor 96-91. Pemain atlusasinya mereka. Lorenzo Brown. Jadi top scorer dengan 29 poin. Willy Heron Gomez menambahkan 16 poin. Tapi kalau gue sih paling impressed dengan Usman Garuba sih. Usman Garuba boleh juga loh. Not bad. 7 assist dan 2 block. Gue gak tau sih kalau si Usman Garuba itu passing-passingnya. Mantep juga ternyata. Jago juga deh passingnya. Yeah actually played really well. And very smart today menurut gue. And Spain merupakan 3 kali juara Eurobasket. Di 5 Eurobasket terakhir. Jadi mereka sangat dominan. Dan gue jagoin Spain sih untuk juara sih. I like Spain. I think their composure and their teamwork. Bagus aja sih menurut gue sih. Jadi of course. Gue juga suka pelatihnya mereka. Jadi gue itu kenapa jagoin Spain over France. Kalau kalian jagoin siapa? Kamu tulis di comment section di bawah. Gue tunggu predisi kalian. Kemudian ya itu dulu untuk kelas timeoutnya hari ini. Berita NBA masih sepi sih guys. Masih belum terlalu banyak. Tapi yang pasti tanggal 24 September nanti. Udah mulai training camp. We're of course excited about that. Lakers katanya mau minicamp. Dia mau minicamp dulu sebelum training camp beneran. Jadi LeBron mau ajak temen-temennya. Gue gak tau sih. Kok gak tau di San Diego maybe. Katanya sih semua expected to be there nanti untuk Lakers. And of course ya pagi kita tunggu-tunggu. Beritanya masih adalah Marquis Bowden. Dan kira-kira Marquis Bowden apakah akan dapet spot atau gak untuk training camp. Kita tunggu aja. Kita doain sih yang terbaik sih untuk Marquis Bowden. Kita tau dia sudah banyak sekali membuat sacrifice. Sampai mau bermain di Viva Asia dan juga di SEA Games. Untuk menerbakan medali emas. Semoga aja pengorbanan dia terbayar sih. Untuk bisa dapet spot di training camp. Gue terakhir ngomong sama agentnya dan juga sama Marquis. Gue sempat ngobrol juga beberapa hari yang lalu. Mereka masih sangat positif sekali. Mereka bilang bahwa Marquis sedang dalam kondisi fisik terbaiknya dia sekarang ini. Semuanya sehat-sehat semua. Mereka terakhir dia lagi ada di Utah. Kemudian gue terakhir ngecek di Utah. Itu kemungkinan gue share juga di grup member. Di grup discord member gue juga kemungkinan sempat share bahwa. Belum ada nih namanya si Marquis di training camp. Karena namanya training campnya Utah just itu udah 19 orang. Nah gue gak tau kok training campnya. Kayaknya kok training camp boleh bawa 20 sih kayaknya sih. Setau gue. Jadi mungkin ada satu spot lagi terakhir itu. Semoga untuk Marquis Bolden sih. Karena ya kita bagaimanapun juga kita akan support Marquis. Semoga dia bisa kembali mencoba mengejar mimpinya untuk bermain di NBA. I think that will be awesome. Ya man. Itu aja sih update gue sekarang ini. Apalagi tadi Timnas juga mengumpulkan bahwa mereka akan membawa 15 pemain mudanya mereka ke Amerika juga. Setau gue itu akan 2 bulanan sih. Akan 2 bulanan. Mereka akan latihan di Impact Basketball di Las Vegas seperti biasa. That will be great though. Great experience untuk para pemain mudanya Indonesia. Mereka akan menambah banyak pengalaman. Mereka bisa see new things. They can learn new things juga nantinya di Las Vegas. Cuma one day gue harapkan Timnas akan bawanya pemain-pemain SMA. Semoga ya bermimpi dulu lah kita. Semoga pemain-pemain SMA yang terbaik lah. Mungkin 10 cowok, 10 cewek dibawa ke Amerika. Ajakin scrimmage luar sekolah-sekolah yang lumayan high profile. Dan ada pelatih-pelatih dari college mungkin nonton. Siapa tau beberapa pemain bisa dapet college scholarship. You never know man. Itu tapi harapan gue ke depannya sih. Semoga aja bisa terjadi. So, time out geng. Itu dulu untuk kelasnya hari ini. Ditunggu semua untuk pendapat kalian juga. Hopefully you guys enjoy today's episode. Walaupun cuma ada satu berita aja. But hopefully you got new information. And yeah guys. Thank you so much for watching. And jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. I'll see you guys again very soon. Peace out everybody. Bye bye. Bye bye. sub indo by broth3rmax